Jenazah diduga balita korban AirAsia KZ8501 diberangkatkan ke Surabaya Senin Dinihari. Sebelumnya jenazah berada di rumah sakit Bayangkara, Makassar. Jasad tanpa identitas ini menjadi temuan ketujuh upaya pencarian korban AirAsia di perairan Majene, Sulawesi Barat. Nelayan menemukan jenazah pada minggu siang. Selain jasad dan potongan tubuh manusia, nelayan dan timsar juga menemukan sejumlah benda diduga serpihan pesawat AirAsia KZ8501. Berupa lempeng atap, lampu, kabel dan antena bertuliskan Emergency Locator Transmitter. Temuan disimpan sementara di posko Induksar BPBD Kabupaten Majene. Majene, Sulawesi Barat dan Pindrang, Sulawesi Selatan berjarak sekitar 1.800 km dari lokasi jatuhnya AirAsia di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Korban dan puing hanyut hingga kawasan ini karena terbawa arus yang kuat. Pencarian terus berlangsung hingga ke kawasan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.